Pemirsa kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP rupanya masih menjadi rumah nyaman bagi elang Jawa. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya sarang burung pemangsa bersama seekor anaknya. Burung elang Jawa terancam punah dan paling dilindungi di kawasan TNGGP tersebut. Inilah video yang berhasil direkam tim monitoring elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGGP Cianjur. Tim monitoring berhasil mengabadikan induksi elang bersama seekor anaknya di dalam sarangnya. Usia anak elang tersebut diperkirakan baru dua minggu. Menurut Kepala Balai Besar TNGGP Wasja Esha, keberadaan satwa paling dilindungi ini pertama kali terpantau tim monitoring elang Jawa pada 13 April 2019 lalu. Penemuan sarang burung elang Jawa tersebut merupakan informasi menggembirakan. Pasalnya burung elang Jawa dikategorikan ke dalam salah satu daftar satwa prioritas TNGGP. Apa salah satu jenis burung elang Jawa yang merupakan satwa yang terancam punah dan statusnya dilindungi ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami. Dan ini menandakan bahwa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango saat ini terkelola dengan baik. Lucu, lucu dan saya merasa terharu gitu ya karena di tengah tingkat keterancaman kawasan yang sedemikian dahsyat masih kita temukan jenis burung ikon dari sebuah kawasan konservasi di Taman Nasional khususnya di Gunung Gede Pangrango ini. Ini tentu harus kita, kedepannya harus kita jaga dengan baik. Keberadaan elang Jawa juga merupakan salah satu indikator kesehatan ekosistem sehingga mengindikasikan kawasan konservasi TNGGP masih terjaga.